Kalau orang sadakah dengan riak, pasti dia dapat. Masih dapat. Kenapa? Itu di dunia, Pak. Di akhirat, oh tunggu dulu. Belum. Ini masih bicara dunia dulu. Jadi orang yang sadakah karena riak, pasti dapat di dunia. Untuk di akhirat, belum tentu. Makanya Nabi itu, caranya untuk menyelamatkan orang yang sadakah riak itu, dibalik doanya. Jadi sadakah itu dibalik doanya. Bukan yang bersadakah, disuruh berdoa. Tapi yang menerima sadakah, disuruh mendoakan orang yang bersadakah. Itu caranya Rasulullah. Karena orang yang bersadakah, belum tentu ikhlas betul. Boleh jadi karena ada keinginannya. Mau jadi calik misalnya. Jadi anggota dewan misalnya. Mau jadi bupati. Atau mau punya pejabat. Makanya, kemungkinan ada tendensinya. Sehingga doa ini dibalik oleh Nabi. Orang yang menerima sadakah, disuruh berdoa. Siapa yang disuruh doakan? Doakan orang yang menyerahkan. Untuk kepada orang menyerahkan sadakah kepadamu. Jadi siapa yang kasih kita sadakah, kita doakan. Kalau orang yang bersadakah tadi riak. Kemudian yang berdoa ini dengan ikhlas. Itu bisa berubah, Pak. Itu hebat gitu. Caranya agama menyelamatkan kita.